...dari SMA Negeri 1 Soekaraja. Mutolik, mohon izin bertandang kepada narasumber. Apakah dengan modal keahlian sudah cukup untuk bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN? Jika belum cukup, apakah modal lain yang perlu kita siapkan dari sepanjang? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurutkan narasumber, bagaimana seperti kita, kita ini kan contoh dari penerus dan peserta dari NDA sendiri. Bagaimana cara kita untuk menanggapi dan menyiapkan diri dari masalah, kembatan dan tantangan NDA ini. Terima kasih. Tentunya kalau sebagai pelajar, kalian akan berkembang ber-la-jar. Itu bukan, utamanya adalah ber-la-jar. Tapi ketika kita tidak diikralkan, satu belajar tidak menyotek. Lalu satu menyotek juga tidak. Jadi ini, ini yang akan dihadapi. Karena kalau kita tidak menghadapi, apa lagi? Mereka juga sama takut menghadapi MPA. Jangan-jangan tenaga kerja di dunia saya akan menyeguh ke negara mereka. Cuma di sini, ada hal yang pokok memang yang harus diperhatikan adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa kalau kita lihat Singapur, mereka bosesos-bosesos-bosesos, beres. Karena memang dia, ego-seksnya terdijajah oleh atau dari ego-seksnya. Bilih itu juga begitu, Malaysia-Burnia. Sedangkan kita bersih dengan yang tidak bosesos-bosesos. Bisa katakan, kalau bahasa Inggris, mungkin kita harus akui bahwa kita harus belajar lagi. Tapi kalau punya Inggris, ya SPA atau MPA sudah punya. Ya, tak? Nah, inilah yang harus dikatakan. Kita harus belajar bagaimana? Kita harus memasak, kita harus memasak, kita harus memasak, ilmu dan teknologi.